Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nafiana Rafika dari Universitas Namudiah Potianak semester 5 Baiklah disini kita akan mensimulasikan tentang media pembelajaran anak usia dini Nah tema yang saya pakai disini adalah tema tanaman dan subtema tanaman hias Sub-sub tema bunga matahari Metode yang saya pakai itu metode bercerita dan tanya jawab Strateginya berpusat pada anak Simak video selanjutnya ya Baiklah anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini hari ini kita akan belajar membuat tanaman hias Nah disini ibu akan mengajarkan anak-anak membuat tanaman atau membuat pola bunga matahari Disini siapa yang sudah tahu seperti apa bentuk bunga matahari Ayo sudah ada yang tahu belum Ya bunga matahari adalah bunga yang berwarna kulin dan mempunyai beberapa kelopak Bunga matahari ini mempunyai beberapa bagian Ini itu mempunyai gambar bunga matahari Nah ini dia gambarnya teman-teman Bunga matahari mempunyai kelopak yang kecil-kecil ya Dan bunga matahari mempunyai batang yang lurus Bunga matahari juga mempunyai akar Nah bunga matahari juga mempunyai biji yang bisa kita makan Biji tersebut yang biasa kita kenal dengan kuaci Nah sekarang ibu akan menyuruh kalian untuk membuat bunga matahari Dengan bahan-bahan yang telah ibu sediakan Bahan-bahan yang telah ibu sediakan Yang pertama ada kertas origami Kertas origami yang warna-warna ya Dan yang ketiga ada mensil Dan yang ketiga ada kertas kosong Dan yang keempat ada lem kertas Dan yang kelima ada Ini untuk sebagai tangkai dari bunga matahari Nah bingka Kita membuatnya terlebih dahulu Kita harus mempersiapkan bahan-bahannya Kemudian kalau bahan-bahannya sudah siap Kita menggambar terlebih dahulu kelompok bunga matahari Seperti ini ya Kelompok bunga matahari Kalau sudah jadi Nah kalau sudah jadi seperti ini Kita tinggal lebih dari saja Baiklah Sekarang Teman-teman yang akan membuatnya Yang pertama kita akan membuatnya Kertas origami yang warna kuning Menjadi kelompok-kelompok kecil Menjadi kelompok-kelompok kecil seperti ini Nah dan yang kedua Kita menyebutkan ke atas Sebagai menempel kelompok ke pola bunga matahari Kita temper secara merata Sudah membentuk pola bunga matahari Temper ke pola yang sudah dikitar Jangan lupa Kertas yang berwarna hijau Dengan dendam sebagai daun Dari bunga matahari Nah anak-anak Jika sudah selesai Hasilnya akan seperti ini Nah Di belajaran tadi Kita Kita menemukan Nah bagaimana cara membuat bunga matahari Dari bunga-bunga kecil yang kita Gambar menggunakan pensil Dan dari belajaran tadi Kita juga bisa mengatasi Apa-apa saja bagian-bagian dari bunga matahari Ada kelompok Ada bunga matahari Ada daun Dari bunga matahari Dan ada batang dari bunga matahari Nah Anak-anak Sekian mempelajari kita Semoga bermanfaat Anak-anak bisa mencobanya Di rumah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!